Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Musim Panas, Skodran Mustafi akan tinggalkan Arsenal Skodran Mustafi akan meninggalkan Arsenal pada musim panas nanti Setelah gagal mendapatkan tempat di skuad inti Mikkel Arteta Dengan persaingan ketat di posisi pertahanan tengah Kepergian Mustafi dari Arsenal sepertinya memang tidak bisa terelakkan Agen sekaligus ayah pemain Kustim Mustafi Mengonfirmasi bahwa putranya tidak akan bertahan di Arsenal setelah Juni Kustim Mustafi bahkan membuka kesempatan bagi anaknya Untuk meninggalkan Arsenal pada bursa transfer musim panas ini Terkuah uang yang dikeluarkan Venerbahce untuk Mesut Ozil Arsenal resmi melepas Mesut Ozil ke Venerbahce Teka-teki berapa uang yang dikeluarkan pun kini terjawab Mengutip Tribal Football Venerbahce menjadi pihak yang diuntungkan dari proses transfer ini Karena mereka tidak perlu mengeluarkan uang di depan Jumlahnya pun tergantung dengan situasi Mesut Ozil di Venerbahce Tapi yang mungkin dibayarkan ke Arsenal sebesar 1,75 juta euro Sedangkan sisa gaji Mesut Ozil di musim ini masih akan ditanggung oleh Arsenal Baru di musim depan Venerbahce yang membayarkan gaji Mesut Ozil Rafael Fran ingin pergi di akhir musim Real Madrid harus bersiap kehilangan Rafael Fran Ia kemungkinan pergi jika Real Madrid memecat Zinedine Zidane sebagai pelatih Zidane memiliki andil besar dalam karir Fran di Real Madrid Zidane lah yang membuat Fran mau pindah ke Real Madrid pada tahun 2011 selalu Rafael Fran mulai berpikir untuk melanjutkan karir di luar Real Madrid Keinginan itu semakin besar setelah isu pemecatan Zinedine Zidane cukup santer Kabarnya jika Real Madrid benar-benar memecat Zinedine Zidane Fran akan meninggalkan Real Madrid guna mencari tantangan baru Tinggalkan Manchester United di selinggar gabung West Ham United Sebuah spekulasi beredar mengenai masa depan di selinggar Ia dilaporkan akan segera pindah ke West Ham United Zlinggar sudah sangat dekat untuk bergabung dengan West Ham Sosok David Moyes adalah penyebab Zlinggar tertarik pindah ke West Ham Sang manajer adalah manajer yang pertama kali Memberikannya kesempatan di tim utama Manchester United pada tahun 2013 silam David Moyes kabarnya berani memberikan jaminan jam bermain untuk Zlinggar Jadi Zlinggar tertarik untuk menjadi bagian dari The Hammers Di incar Arsenal PSG siap lepas Julian Draxler Arsenal masih belum berhenti mencari pemain baru The Gunners berpeluang mendapatkan Julian Draxler dari Paris Saint-Germain Potensi itu muncul lantaran PSG sendiri menawarkan sang pemain pada Arsenal Mereka ingin menukarnya dengan Mathieu Gwendouzi Dikutip The Suns Mauricio Pochettino sangat ingin merekrutnya Meski Mathieu Gwendouzi masih menjalani masa peminjaman bersama Hertha Berlin Mikkel Arteta dilaporkan juga tidak keberatan dengan persyaratan PSG itu Dikarenakan ia juga kurang cocok dengan Gwendouzi PSG tawarkan kontrak menggiurkan Sergio Ramos mulai tergoda Pelu peraksasa asal Perancis PSG Dikabarkan telah melakukan komunikasi dengan back senior asal Real Madrid Yaitu Sergio Ramos PSG bahkan telah mempersiapkan kontrak yang berdurasi selama 3 tahun untuk Sergio Ramos Apabila ia jadi hengkang dari Real Madrid Sergio Ramos juga dikabarkan akan digaji sebesar 15 juta euro per musim Jika ia bersedia pindah ke Paris Saint-Germain Kontrak ini kabarnya jauh lebih besar yang ditawarkan manajemen Real Madrid Sehingga Sergio Ramos diberitakan mulai tergihur untuk pindah Finansial Borussia Dortmund bermasalah Manchester United kebut transfer Jadon Sancho Manchester United dilaporkan Sedang memanfaatkan kondisi keuangan Borussia Dortmund yang bermasalah Untuk kembali mengejar Jadon Sancho Borussia Dortmund sebelumnya enggan menurunkan harga jual Jadon Sancho Mereka tetap mengotot menjual sang winger di angka 120 juta euro Dikutip dari Sport1 Borussia Dortmund kini siap menurunkan harga Jadon Sancho Demi mendapatkan pundi-pundi uang di musim panas mendatang Mendengarkan hal itu Manchester United tak akan menyanyiakan kesempatan tersebut Mereka akan berusaha mengebut proses transfer Jadon Sancho Tottenham Hotspur siapkan prakontrak untuk Angel Di Maria Tottenham Hotspur dikabarkan tengah menyiapkan langkah sensasional Dengan coba merekrut winger Paris Saint-Germain yaitu Angel Di Maria Seperti dilansir LQIP Tottenham Hotspur telah melakukan pendekatan guna mendatangkan Di Maria Pada perusahaan transfer musim panas mendatang Kontrak Di Maria di Paris Saint-Germain akan berakhir pada Juni mendatang Artinya pemain berusia 32 tahun itu bakal berstatus bebas transfer Oleh karena itu Tottenham Hotspur tengah menyiapkan prakontrak untuk mengamankan Di Maria Guna mengunci transfer sang pemain di bulan Januari ini Manchester City disarankan rekrut Diogo Costa untuk juara Premier League Manchester City disarankan merekrut Diogo Costa Ia diakini akan bisa membawa City tampil sebagai pemenang di Liga Inggris musim ini Dua striker andalan Pep Guardiola Gabriel Jesus dan Sergio Aguero Sedang berjuang untuk performa dan kebukaran fisik Ex pemain Manchester City Micah Ricard Yakin Manchester City membutuhkan striker baru dan ia menyarankan agar mendatangkan Costa City memang sudah dalam laju bagus Tapi kalau mereka merekrut Diogo Costa Dia akan memenangkan mereka Premier League Ujar Micah Ricard kepada BBC Sport Menuju Arsenal Martin Odegaard dinilai kabur dari Real Madrid Mantan petinggi Real Madrid Jorge Valdano Mempertanyakan mentalitas Martin Odegaard setelah sang pemain bakal pindah ke Arsenal Menurutnya Martin Odegaard mencoba kabur dari persaingan ketat di lini tengah Real Madrid Dengan memilih opsi pindah ke klub lain Saya khawatir dengan mentalitasnya Rasanya tidak pantas bagi seorang pemain Real Madrid untuk menyerah dalam persaingan Saya terkejut dia ingin meninggalkan klub Dan membiarkan posisinya diambil orang lain Kata Jorge Valdano kepada El Transistor Frank Lampard ditolak masuk markas latihan Chelsea Frank Lampard dilaporkan tidak lagi diizinkan masuk ke markas latihan Chelsea Menjelang sesi latihan tim pada hari Selasa Sebelumnya Frank Lampard resmi dipecat sebagai manajer Chelsea Persenin waktu setempat Dalam rapat dadakan yang diinisiasi direksi klub Dalam laporan Sky Sport Frank Lampard ditolak masuk ke kem latihan Chelsea Saat ia berniat mengucapkan selamat tinggal kepada para pemainnya Momen ini terbilang mencoreng citra klub mengingat Frank Lampard Adalah legenda Chelsea meski tak lagi berstatus sebagai pelatih Hasil pertandingan Inter Milan vs AC Milan skor 21 Inter Milan sukses mengandaskan sang tetangga AC Milan Dengan skor tipis 21 dalam partai perempat final Kupa Italia Selatan Ibrahimovic membawa AC Milan unggul di menit ke-31 Namun diusir wasit pada menit ke-58 Usai mendapatkan dua kartu kuning Keunggulan jumlah pemain itu dimanfaatkan oleh Inter Milan Mereka berhasil mencetak dua gol lewat penalti Romelu Lukaku di menit ke-71 dan Christian Eriksen diinjuri tembak ke-2 Dengan hasil ini Inter Milan masuk keempat besar Mereka akan menghadapi pemenang Juventus versus SPAL Hasil pertandingan West Brom vs Manchester City skor 0-5 Manchester City tampil luar biasa Alak sukses membantai West Brom 5 gol tanpa balas Dalam partai lanjutan Premier League Manchester City sudah mampu unggul 4-0 di babak pertama Empat gol City lahir dari Bes Ilkay Guendongan di menit ke-6 dan 30 Joao Kanselo di menit ke-20 dan Riyad Mahrez di menit ke-47 Pada babak kedua Manchester City mampu menambah satu gol lagi Melalui Raheem Sterling pada menit ke-57 Tambahan tiga angka mengantarkan Manchester City ke puncak kelas Meniga Inggris dengan torihan 41 angka Hasil pertandingan Southampton vs Arsenal skor 1-3 Arsenal menudukan perlawanan Southampton pada duel pekan ke-20 Premier League lewat kemenangan 3-1 Southampton unggul dahulu lewat gol Stuart Armstrong di menit ke-3 Tetapi Arsenal menyamakan kedudukan lewat gol Nicolas Pepe di menit ke-8 Memasuki menit ke-39 Bukai Osaka membalikkan kedudukan Di menit ke-72 giliran Alexandre Lacazette yang berhasil memperlebar jarak Skor 3-1 untuk Arsenal bertahan hingga lagak usai The Gunners naik ke peringkat ke-8 dengan keolehan 30 poin Chelsea resmi tunjuk Thomas Tussle jadi pelatih baru Thomas Tussle akhirnya resmi menjadi manajer baru Chelsea Thomas Tussle mengantikan Frank Lampard yang baru saja dipecat Di situs resmi nya Chelsea Tussle diumumkan sebagai manajer baru Chelsea Ex pelatih Paris Saint Jerman tersebut di kontrak 18 bulan Thomas Tussle mengantikan Frank Lampard yang baru dipecat klub Frank Lampard dipecat karena gagal mengangkat performa tim Thomas Tussle langsung memimpin sesi latihan Chelsea Dan akan mendampingi squad The Blues dalam lagak lanjutan Premier League Contra Wolverhampton Wanderers Resmi Alejandro Gomez gabung Sevilla Sevilla resmi mengemankan jasa Alejandro Gomez Dari Atalanta di Bursa Transfer mesin dingin Januari ini Klub Liga Spanyol itu mengumumkan perekrutan Alejandro Gomez Dari Atalanta pada hari Rabu Dini hari tadi Menurut Football Espana Playmaker asal Argentina itu ditebus dengan nilai transfer total 8,5 juta euro Sudah termasuk bonus Pemain berumur 32 tahun itu terikat kontrak Sampai bulan Juni tahun 2024 Dengan mengantongi gaji sekitar 3 juta euro per musim Ribut dengan wasit Antonio Conte di skor 2 laga Pelatih Inter Milan Antonio Conte dihukum denda dan larangan pendampingi timnya sebanyak 2 laga Hasil itu menyusul keributan yang ia lakukan di laga melawan Dan di Indonesia akhir pekan lalu Antonio Conte diusir wasit Fabio Mariska di menit-menit akhir laga Sebabnya ia tak puas dengan injuri tim yang hanya 4 menit Keributan itu pun berlanjut hingga lorong menuju ruang ganti Akibatnya Antonio Conte pun tak lepas dari hukuman tambahan Ia dilarang pendampingi Inter Milan sebanyak 2 laga dan didenda sebesar 20 ribu euro Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!